Hai Oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mobil saya nih turun jadi kemarin ceritanya ini mobil ini apa ceng nih pertamanya diletik oli dari sini ini bekas oli nah olinya tinggal kemarin ngecoki 2,5 liter 2,5 liter ya ini sekarang sudah bisa dibaikin sudah bersih tapi ini karena mau ke sama Rinda Insya Allah Senin sekalian dicek tabbing belnya sekalian beli ya ini ya temen-temen ya kemarin tuh kotor banget ini olito bekas-bekas Olimasian ya waktunya lah Haruna ini udah udah hampir 15 tahun tapi ada yang fatal yang fatal engine kancing mountingnya putus eh kancing mounting putus dua-duanya lagi kanan kiri eh ini mountingnya putus parah ya Oke ini dicek dulu mobil takut saya ini bumper depannya pakai bempernya penyaterius ya memang waktu itu dimodif diganti pakai penyaterius tanduk depannya ada di rumah waktu pas dipakai XT saya pecah nabraan belum dibaikin tembok tembok di tembok ini ya lagi mau dibuka ini ya oh radiatornya mau ngecek timing timbel soalnya Senin mau dibawa sama Rinda lima hari nah disebelah ini ada nih mesti ngerti deh apa ini Triton ya ini Triton nya all new all new tahunnya tahun 2018 bulan 10 mobilnya ini bilangnya kompanya ngelok kompang solarnya kemungkinan karena sering pakai solar busuk jadi kalau saya kasih lihat di sini teman-teman ya ini untuk intermesu ya ini mobilnya teman-teman bisa tebak ini mobil tipe apa ini jadi ini mobilnya kalau yang lama pasti mobil ini adalah tipe kayak gini pasti tipe HDX kenapa karena mesinnya 4D56 4D56 turbo terus dia nggak ada fendernya itu pasti HDX jadi mesinnya HDX itu HDX yang baru itu itu adalah mesinnya 4D56 plus turbo oke udah pake turbo kalau yang baru sekarang yang yang terbaru yang kemarin lagi banyak di review-review itu itu mesinnya udah pake 4N15 4N15 tapi terus rasio speednya 6 speed terus habis itu yang baru lagi tapi kalau yang HDX tetep pake menggunakan mesin 4D56 jadi kalau HDX yang lama 4M40 non turbo kalau yang HDX baru pake tetep pake mesin 4D56 turbo ini ya mobilnya tahun 2018 nah ini kemungkinan kenapa kok ngelok ininya kemungkinan karena solar busuk ini tapi wajar ya mobil sering pake solar busuk kayak di lokasi pake solar yang solar bagus mana ada daik slide nggak ada yang jual ini mobil saya lagi kembali lagi ke Taruna ya ngecek timing bell ya sudah 200 ribuan jadi mobil ini memang waktunya waktunya service-service ya sebenernya PRnya yang paling nyata itu adalah matahari mataharanya udah kena udah lama kena cuman memang belum saya baikin saya nggak sadar yang ini sih fatal wuluh wuluh airnya rek kotor banget sampe ada perpasir-pasir banyak endutnya ya temen di cek nih jadi cek timing bellnya dulu ini termasuk handel ya termasuk handel kenapa karena sudah sekitar berapa tahun ini mobil ini dateng di balik papan sejak dibawa dari Malang itu selesai kuliah 2000 istri saya selesai kuliah 2015 2015 mobil ini pulang oh enggak mobil ini pulang ke balik papan 2014 2014 tapi perat nomornya masih end enggak dibuat KT lagi 2014 mobil ini 2014 pulang ke balik papan sampai sekarang service besar ya ini oh sempet sekali dulu ganti 2014 itu ganti ganti timing bell sama ganti radiator radiator yang lama pecah bukan pecah ya bocor kan atasnya plastik radiatornya ini baru radiatornya ini radiator radiator ini sekitar tahun 2017-an 2017 baru nah ini apa namanya kipasnya itu di Malang dimodif jadi kipasnya nih kalau dia mesinnya nggak dingin apa nggak akan panas tapi ya efeknya agak boros ini ya iya bensinnya jadi suaranya wuuu wuuu dia kan seharusnya kan pakai extra fan extra fan iya ini kan sudah pakai kipas langsung langsung betul tapi udah bagusin lagi nih iya iya dulu inget aku dulu rusak terus kalau ganti 2000 apa ya 2010-an enggak apa aku dulu mau pulang dari Malang mau ke Surabaya ke airport jam 2 malam pakai mobil ini terus mobilnya overheat gitu untung masih dekat akhirnya balik ganti satunya jadi suaranya wuuu wuuu eh tadi saya pakai mobil ini ya ada mobil dinas baru lihat ya ini mobil saya ya ini waktunya raget-raget lihat nih sudah bolong-bolong kotor banget ya ya gini lah mobilnya ini mobil ini dulu dipakai waktu pas kuliah di Malang istri saya yang bawa jadi mobil ini 2009 dulu pelat aslinya KT terus dibawa kembali Malang jadi M ini CSX terakhir ya seri nya CSX jadi cuma 2 ROW cuma 2 ROW 2 baris ya temen-temen ya ternyata untung dibuka sil asuknya tuh di atasnya dibocor gak ada rampisan only disitu memang waktunya masih bagus kali ini ya timing buildnya tinggi juga ya kalau sudah ganti aja sudah dibuka juga dibuka-buka lagi sudah ada tanda-tandanya iya sudah dibuka juga iya jadi tunggu kepalanya apakah ini cuma ganti silnya apakah sama timing beltnya iya 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 temen-temennya ada punyanya ini mobil extra tapi korea kalau ini Korea ini baru ini sudah 2 juta berapa ya 2.400.000 belum sama asnya apa ini ini polpeler sabnya eh asrodanya Oh iya 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 silnya 450 yang kanan yang kiri 400 boleh gitu aja kayaknya sama overhull kemarin tuh sudah habisnya 20-an optra ini temen-temen yang punya tepulit optra ini di belah segini ini dibalik papan ya temen-temen ya harga balik papan segitu tuh jadi dipikir-pikir kembali kalau misalnya punya tepulit optra tapi dibalik papan ya kalau di Jawa saya nggak ngerti tapi ya kurang lebih lah kalau sepatu harganya kurang lebih kok balik papan sama Jawa ya itu gini ini manual ya Oh iya manual transmisinya Oke kita kembali lagi temen-temen ya di sini ada tubularnya ini Jimny jangkrik ini Triton jadi ini yang all new Triton ya temen-temen ya ini kembali lagi mobil saya seuntung aja ketahuan ya saya memang udah agak feeling Kenapa kok memang udah beberapa dua tahun terakhir ya kalau misalnya di di bagi garasi rumah itu netes oli saya mikir ah udah lah nggak apa-apa lah gitu karena mobilnya kan jadi mobil-mobil sekunder mobil kedua sekarang karena mobil pertamanya kan ini apa namanya itu mobil pertamanya kan Datsun sekarang yang paling sering ini palingan kalau saya keluar kota itu pun jarang lah palingan selama 2015 sampai 2000 saya berapa berapa itu 2015 mobil ini palingan dipakai keluar kota mungkin hanya 5-6 kalian aja lah 5-6 kali nah ini saya juga kaget ini kayak gini untungnya dibuka ya kalau enggak saya harus ngejoki oli terus ini udah olito di bawah itu aneh itu track-end ya olito 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 memang nggak kelihatan asem asem ya itu temen-temen ya jadi temen-temen yang punya mobil-mobil-mobil yang umurnya sudah 10 tahun sering-sering dicek ini saya juga jarang dicek karena emang kondisi-kondisi lagi nggak memungkinkan dompetnya hahaha kayak gitu ya temen-temen ya is ngunik wis jadi sementara update-nya gitu aja mobilnya nanti kalau misalnya sudah jadi nanti saya tulis di kolom komentar biayanya berapa habisnya dan yang diganti apa aja yang jelas yang diganti tadi temen-temen ya itu adalah ini apa-apa yang ini ini engine mounting pangkwan mesin engine mounting terus habis itu tadi eh nambahin ini nih gasketnya dikasih gasket ya memang apa namanya olinya kemarin beledek itu loh dua dari sil initiate any u siliner headnya Hai ini covernya cupernya oli dari sini oleh oke sekian teman-teman video dari saya mobilal kita bersaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh